Hai guys, welcome back to Glenn Prasetya YouTube channel, tapi hari ini gue ditemenin sama Benny Jadi, to be honest ini konten spontan banget Spontan profit Jadi kita habis lunch bareng, lagi di rumah gue dan Productive ceritanya sama productive Yes, kita tetap bikin konten Jadi hari ini gue mau sharing dengan temen-temen banyak banget yang nanya mengenai peralatan apa atau lensa apa yang harus dimiliki oleh seorang wedding photographer Nah sekarang lagi ada wedding photographer Kaliber Indonesian Kaliber Amin Jadi spesial dia bawa equipmentnya Mungkin akan sharing equipmentnya disini Jadi kalian bisa lihat Equipment apa sebenarnya yang dibutuhkan Sama seorang wedding photographer Udah cerita gak Ben, maksudnya Sekarang kalau misalnya lo mau tret wedding Berapa banyak kamera yang lo bawa? Kalau gue itu biasanya selalu bawa 2 Pasti 2 Itu untuk jurnalisme Iya soalnya gini sih Antara wedding day Dan pre-wedding juga Ada kesempatan gue Kalau misalnya contoh ya In case kayak lo mungkin kerjaan komersial Hari itu misalnya ada kejadian Kamera lo kenapa-napa nih In case lo punya background Berarti tinggal bikin another production Dengan biasa lo bikin lain Di hari lain Bisa-bisa begitu sih Itu udah the worst case Sedang kalau kita kan kerjaannya Udah pergi keluar wedding Misalnya udah ini Eh nanti kameranya satu kenapa-napa Momennya gak bisa diulang guys Jadi lo selalu bawa 2 body Untuk back up at least Minimal back up Atau optionnya waktu wedding day Gue biasanya pake 2 langsung Oh jadi langsung-langsung dipake Itu langsung 2 Atau saat misalnya aset yang gue pegang Jadi intinya kayak lensanya Biar gak cepet ganteng-gantengnya Gampang gitu Ngerasain gak bedanya dulu pake DSLR Sama sekarang mirror glass Apalagi kalo lo harus bawa 2 kamera Terus kemana-mana seharian Harus bawa 2 kamera Banget lah Dulu gue Tapi ya jaman dulu Setuju sih kayak Ada masanya kayak Wuh kalo gede tuh Keren banget Tapi waktu kita punya Makin lama kayak Adul Pogo Makin jompo Bener Apalagi waktu wedding Gue juga pernah kan dulu Motot wedding Seharian tuh capek banget guys Dari syubut sampe malem Lo pegang-gah merah Kalo pegang-gah merah Itu capek banget sih Pegang-gah merah gede Betul Tapi pada saat itu ada kesan Kayak keren gitu loh Ada ada Tambahin vertical grip Terus makin gede Makin keren Tapi sekarang kayaknya udah gak gitu deh Justru kita dengan body kecil aja Lo bisa menghasilkan Kualitas yang maksimum Setuju loh Apalagi kalo kita makin tua kayak gini Kita butuh Gue misalnya Jadi kita harus pake yang Lebih simple lah Istilahnya lebih simple Tapi hasil tetep Harus tetep nomor satu Oke Boleh share gak? Boleh ya Sekarang equipment lo apa aja Kebetulan gue bawa nih satu tas Sadis Dia bawa satu tas Tas kayaknya ini Guusat hilis Oke Jadi ini lo mana-mana emang bawa Si Lowepro suitcase ini Iya gue bawa Dan ini emang special untuk kamera ya? Iya buat kamera Jadi ini muat semuanya Oke Kalo lu tanya sehari-hari Ya gue masukin sini Tapi kadang misalnya pas wedding Yang gue keluarin Oh oke Jadi penasaran gak Kira-kira tas ini Isi dari berapa lensa? Kita buka ya Oh oh Nah Mari kita lihat Kita dari pertama Oke body favorit Gue yang pertama Oke ini adalah Alpha 7R Mark 3 Oke Ini salah satu kamera dengan The best resolution The best resolution Kenapa lo pake Alpha 7R Mark 3 untuk wedding Dan biasanya wedding day Atau wedding Pre-wedding lah ya Sekarang dua-duanya juga Kayak maksudnya gini Pre-wedding gue butuh Megapixel gede Untuk dicetak gede Karena biasanya wedding day Mereka pajang dan gede banget Dan setelah itu wedding day Gue juga perlu yang pas family foto Oh family portraitsnya Bahkan untuk family portraitsnya Waktu pagi-pagi nih Mereka habis prosesi Gue juga pake ini Karena kan banyak juga Mereka yang pengen casual Dan di print gede Iya betul Itu lalu gue sandingin sama Body ini Alpha 9 Alpha 9 Oke Kenapa Alpha 9? Karena Alpha 9 itu Kalau bisa dibilang Buat jurnalis And then wedding Capture moment Udah the best banget Oke Fokusnya super banget Terus dia bisa 20fps Waktu shoot Lalu juga bisa Low lightnya itu Lebih better Dibanding yang Iya Karena megapikselnya 24 Iya Gitu Jadi kalau memang yang ini 42MP Sedangkan Alpha 9 ini 24MP Tapi memang ini Menurut gue lebih khususkan Untuk jurnalisme Setuju Jadi kalau untuk wedding day Atau hari ha Dimana lo harus motret akar Motret moment Dimana si pengantin itu Terjadi sekali seumur hidupnya Meningat lagi Alpha 9 cukup cepat Dan seperti Wendy bilang Low lightnya Setuju Jadi ya Jadi seorang wedding photographer ya Susah ya Mesti punya banyak alat Tapi gue liat ada satu body lagi Oke Ini 7 Mark 3 Ini Alpha 7 Mark 3 Oke Kenapa lo punya ini juga? Karena 7 Mark 3 itu buat gue Kayak lagi jadi kamera all around gitu Kalau day ini tuh gue bawa ini Udah 24MP Dengan segala macem Segala fitur yang ada disini Lengkap sih Ini kamera agak gila sih sebenernya Gila sih Gila sih Oke Video grafeng Bisa Bisa pakai ini semua Bener Jadi secara budget wise juga oke banget Oke Nah tapi sekarang gue ingin nanya Kan lo bilang tadi Lu biasanya kalau wedding bawa 2 body Karena ada 3 Maksudnya Mana yang lo bawa biasanya? Dua ini Alpha 9 sama 7 Mark 3 Iya Oke Jadi Benny Bawa Alpha 9 sama Alpha 7 Mark 3 Ini untuk kerjaan wedding Udah kerjaan wedding Udah kerjaan wedding Lanjut ya gue mau memenang selalu ya Boleh Boleh Berapa Dan gue kasih liat juga fakultet gue apa aja Ada 16.35 Oke 16.35 Ini wide Jangan dilet untuknya ya Oke Ini keliatan kalau sudah banyak penghasilan uang guys Jadi kalau udah banyak barek-bareknya gini Berarti Sering Semakin banyak-bareknya uangnya semakin banyak Terus gue ada 24-70mm f2.8 di master 24-70mm f2.8 g master lens Ini all around lens Bisa dibilang ini lensa sapu jagatnya wedding Betul Jadi kayak lo bawa satu lensa ini Lo udah bisa ngapa-ngapain Setuju gue Bukan di Fagma 2.8 juga Iya lah Tapi kan ini agak mahal ya Lensa ini ya Kalau lah optionnya bisa juga yang ZEISS Oh ZEISS Oke bener ZEISS f4 F4 Gini sih Menurut gue lensa investasi itu Dibilang mahal Ya gue tau Lensa mahal Tapi kan Lo ganti body 2 tahun lagi 3 tahun lagi Lensa lo tetep gitu Masih tertutup Jadi itu memang investasi Kalau memang kalian menjadi seorang wedding photographer Dan tujuan yang menghasilkan uang dari wedding photography Ya why not You have to invest some of the good lenses Lalu Sini gue ada 85GM juga 85GM Oke Kenapa 85GM ini kan Kalau menurut gue Kayak lensa portrait gitu Iya Nah kalau untuk wedding Biasanya lo pake buat portrait Gue pake buat pas beauty portrait And then waktu mau ngambil detail-detail yang super Kayak dapetin Emotretnya yang bokeh banget belakangnya Karena efek dan blade nya kan beda nih Anyhow kalau wedding memang kita Salah satu asemannya adalah Menciptakan foto yang cantik ya Betul Menurut gue bokeh 85mm dari ini Semua tempat jadi bagus Iya bener setuju Setuju Ini salah satu cara untuk Mengenhance hasil foto kalian pada saat Montret wedding Yeah And then Mode cantiknya itu akan ter Pasti pasti terbentuk banget dengan si bokehnya yang sendiri ini Oke Lalu kita ada Oke Ini adalah lensa tele 70 Ini adalah thermos guys Gak Ini adalah lensa tele-nya Sony 70-200mm f2.8 ini Ya Oke f2.8 Ini di master lens Gue mau nanya Apakah wajib buat seorang wedding photographer memiliki lensa tele-nya seperti 70-200mm ini? Kalau ngomongin wajib dan wajib tergantung setiap orang lain Ya Tapi menurut gue kalau lu tanya gue ya Ya Gue wajib punya ya Tapi kalau lu tanya sering pakai Nggak terlalu Jadi menurut gue mungkin balik ke kebutuhan masing-masing fotografer Betul Misalnya kalau dari gue ya Gue pakai misalnya buat akak atau buat pas lagi pembergatan Kan kita ada limitasi buat dekat dengan objek tuh Ya Gue pakai ini Bisa juga gue option-nya Kayak dengan 85 Gue jadikan APSC mode 85 jadikan APSC mode Jadi Eh Jadi length-nya jadi seperti Dikali satu setengah Iya Oh bener guys Ini salah satu tips Dari Benny Lee Kalau kalian mau tret Pakai fixed length Tapi bisa kalian naikin Gakak bener-bener Akan ke zoom itu akan kali satu setengah Itu jadi lebih tele 42MP waktu lu APSC itu masih ada 18MP Bener Jadi menurut gue oke banget Bener-bener banget Bener banget Jadi itu salah satu trick ya Salah trick untuk kalian mau tret Wedding Dengan lensa yang mungkin Bisa dibilang terbatas Terbatas Oke Jadi ya balik lagi Kalau wajit-wajit tergantung warnanya Kalau punya wajit baru di semuanya Oke Tapi antara Ini sama-sama zoom lens Iya Sama-sama tele lens juga Iya Eh kalau ini ada wide-nya sampai tele ya Kalau ini dari tele Lebih panjang lagi Tapi intinya gini sih Saya mau waktu wedding Lu punya 24-70 sampai 2200 Kayak yaudah udah punya semua gitu Iya bener-bener Dengan cemen investasi dua lensa ini Bener-bener Jadi menurut gue Kalau mungkin kalian lagi Motret akad di ruangan yang cukup kecil Cuma di rumah Klien kalian doang akadnya Mungkin kalian bawa 24-70 cukup Cukup Tapi kalau misalnya akadnya Atau pemberkatan nikah Di suatu gereja yang cukup besar Terus kemudian nanti kalian harus bersaing dengan Keluarga yang begitu banyak Yang akan berubutan motret juga Iya Ada bagian kalian 70-200 Karena dari jalan tepat jauh pun Kalian akan terbisa meng-capture Momennya Lalu terakhir Ada lensa Ini gue yang terinspirasi dari lu Oke Iya Lu kan sering pakai nih Jadi gue merasa lensanya juga wajib Oke ini adalah 90mm macro f2.8 G Master Lens G Lens Di lens Nah jadi ini memang salah satu lensa andalan gue Jadi kalau gue motret secara profesional Banyak banget gue motret pakai ini kalau kerja Komersial penting Kalau lu pakai ini untuk apa? Nah gue itu foto detail Kayak undangan Atau wedding ring Wedding ring Oke cincit nanti Itu penting tuh Terus pas makeup mungkin Iya pas detail detailnya Misalnya memakai mata Jadi kayak selain kita capture momen Kita juga banyak capture beauty Dan detail detailnya Ya menurut gue memang ini berfungsi banget untuk wedding juga Ya jadi salah satu lensa Nah ini mungkin terakhir Ya sisanya ini lah Strap Strap oke Lalu ada SD card SD card Ada berapa banyak card yang lu bawa Kalau pada saat lu memotret wedding? Gue ini lumayan baik dan Tapi sebenernya kalau ditanya Cukup 2 piece 64GB itu udah aman banget sih Jadi lu memotret gak? G-pack kan? Gue G-pack sih Jadi kalau memotret wedding memang G-pack ya? Kalau gue lebih G-pack karena kayak Pertama gini Ya buat apa sih Rho? Ya kalau Mungkin kan banyak banget ya? Tapi tergantung fotografer sih Kita lebih suka kayak gini loh Final plan yang diterima klien tuh Kayak udah lumayan Kan kalau G-pack kan udah terproses media Jadi kayak Kalau Rho kita harus proses lagi Butuh waktu Dan ada ribuan foto yang diterima sehari Dan rivalnya gede banget Nah kalau gue lebih memilih Kita biasanya fotografer udah ciptain foto yang Udah oke Udah proper Tergila klien Pre wedding pun lu mau makan dengan cipan? Iya Oh ya karena pre wedding pun lu ke suatu location Misalnya Ya berapa hari disana Soalnya tergantung sih klien Kalau emang ada yang suka pakai roll itu boleh juga Cuman prosesnya lama sekali Sementara kita capture moment ya Oke Jadi menurut gue 64 Dua piece cukup? Cukup banget? Cukup kan? Sama sih gue juga kalau traveling Cuman gue 64 itu bisa Seminggu ya? Seminggu bisa gue pakai 64 Cukup banget lah pokoknya Oke Lalu Ini lens pan Lalu Ini lens pan wajib lah ya Bener bener Gue kalau traveling juga di tas akan selalu ada lens pan Karena lensa kita akan Ketemu sama Ya Ambience apapun itu Kita harus siap Dan itu harus kita bisa bersihkan Oke Boleh cerita strap ga? Nah strap Oke Nah strapnya Ini strap yang gue pakai saat ini Si Joby Dia itu sistemnya gini Sling gitu loh Sling Gue sukanya Ini tuh bisa buka gini loh Jadi waktu misalnya gue mau narik Lalu gue lingkar foto nih Lalu slap Dia langsung ngapainnya Oke Terus kalau gue pas mau foto gue buka Oke Oh jadi sling ya Jadi bukan Next strap biasa Ya next strap biasa Setuju Jadi menurut gue akan lebih kaktis lagi Kalau gue pakai strap yang gini Dan kalau misalnya Gue tuh ada saat lain nggak gue bawa Kalau gue lagi pakai 2 body Itu gue pakai merek namanya Forfest Itu USB nya emang emang emas bindo gitu Gue nitip gitu Itu sistemnya kayak gini Ini cuma bedanya 2 body langsung Jadi kalau lu Ini lu akan bawa 2 Kayak ini Dua lensa gitu ya Kayak bawa 2 Snapple Oke Keren Keren Sekarang kita singkeren lu ya Oke Nah sekarang Ada lensa juga yang nempel di body gue Yang gue tidak ceritain Yes Masih ada 2 lensa lagi yang nempel di body Yaitu 55mm Dan 24mm G Master Oke Oke Ini cukup kece nih Gue ceritain kenapa lu punya 2 lensa ini Dan fungsinya apa Kalau di industri wedding Nah kalau 50mm ini kayak lensa favorit gue Di lensa ini betul Ini sama ya guys Ini juga udah banyak bocel-bocelnya Ini artinya juga udah banyak menghasilkan uang Hehehe Perang banyak lah Yes Oke Selain itu karena gue suka dia kecil Ya setuju Gue juga suka lensa ini Yang kecil Range nya itu kayak Kalau gue 255mm tuh gue udah bisa foto semi white And portrait tuh bisa gitu loh Oke Kecil tapi hasilnya maksimal Betul Nah 24mm Itu menurut gue lensa white yang saat ini menyeramkan 1,4 guys Jadi super menyeramkan Dan gue sering akalnya gini kayak Oke Sekarang gue cukup menggunakan dua ini Gue tuh kayak udah bisa foto Gue punya 4 lensa Dua lensa yang nempel ke dua bodi favorit lu ini ya Kayaknya punya 4 lensa gue kan Kayak trips yang tadi gue bilang gitu loh Iya 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 Lu lakukan apa SC mode Dan ini akan jadi terlebihnya Iya 24, 35, 55, 85 gitu kan Setuju Nah jadi kalau lu tanya Sebenarnya dua lensa ini sangat favorit buat gue Oke Karena kalau misalnya teman-teman untuk Teman-teman yang baru mau mulai industri wedding Iya Dia mau harus beli satu lensa aja Aja terbatas nih Terus dia beli satu lensa Nah menurut lensa mana yang harus dia pilih Ya 24, 70 nya 24, 70 F2,8 ini Kalau menurut gue Focal length nya Cukup all around All around Dari wide sampai tele Bahkan lu bisa Mau foto tiba-tiba bisa kan gitu Benar Benar dengan bukaan 2,8 ini Jadi ini salah satu lensa Sabu Jagarana wedding Menurut referensi dari Seorang Benny Lee Oke Oke Jadi selain itu Apalagi yang kalian mau dibahas sekitar kira-kira ya Wah gue ada 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 Apa? Yang selalu orang suka nanya gue Untuk menggunakan tipe kamera Sony Yang tipe Alpha 7 Bukan generasi ketiga Dan generasi kedua itu Kalau dibanding ketiga Ngomongin baterai itu gimana? Oh baterai memang udah berbeda ya Beda kan gak? Jadi kalau ditanya Biasanya kalau gue pakai yang Mach 3 Baterai gue cuma butuh 2 seharian itu udah cukup Kalau yang Mach itu dulu Ya gue perlu sekitar 4 sampai 5 Benar setuju Setuju Gue kalau motor e-commerce seharian Gue gak pernah gak dibaterai Iya sekarang udah gede banget sih Benar Kalau gue traveling pun juga Satu baterai satu hari itu gak habis Iya Jadi menurut gue sih Dengan generasi ketiga ini Udah di update masalah baterainya Karena emang kalau digital Itu menghabiskan baterai cukup banyak Karena banyak function-function yang digital tadi That's why baterainya Orang LA Dia punya di dalamnya aja kan LCD gitu Benar Tampilannya LCD That's why kita keliatnya juga lebih enak Tapi itu semua memakan baterai Tapi di generasi ketiga ini Menurut gue Sekarang udah create function baterainya Udah jauh lebih enak Lu ingat Beksi waktu kita di generasi dulu Oh Itu kan kita ngomong Yes Waktu itu kita pernah ke acara fotokina Dan kita pernah dinner bareng engineernya Iya Dan mereka tanya apa kaburannya Yang kita share pada saat itu Si baterai Baterai Dan ini Dengan buktikan Dan mereka udah menciptakan Kamera dengan baterai yang jauh lebih bagus Oke Youtube lain Oke Thank you very much Ben For coming to my youtube channel Terima kasih udah share Ini adalah referensi dari seorang Benny Lim Tapi tentunya nanti kalian bisa adjust dengan kebutuhan kalian Dengan klien kalian Dengan budget kalian Semua itu akan bisa disesuaikan dengan industri atau bisnis kalian masing-masing Tapi semoga video ini boleh menginspirasi kalian Jangan lupa untuk like And subscribe to this video Also subscribe to Benny Lim YouTube channel Dia janji akan bikin lebih banyak konten Kita akan tunggu On system Oke Jadi Thank you guys for watching Bye